Bukan Ali Akbar maksud gue, yaitu adalah Barok. Anjah, namanya udah kayak pirate banget ya, Barok. Arlo ngomong lah nih sama antik-antikannya namanya Barok, untuk telpon deh tuh si Es, kita ajak pesta kesinilah. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Per Nomar. In today's video, yes, kalian pasti nyadar kemana itu introsasya Marisa dari subscribers. Tenang aja, itu masih berlangsung dan bakal berlanjut. Dan gue akan taruh di konten yang selanjutnya nanti. Tetapi bukan di hari ini, is there okay with you? Emangnya kenapa Marisa? Ya suka-suka gue dong. Kok gitu ya? Jadi kalau kalian masih mau ngirim, tetep kirim aja. Gue bakal terima dan gue taruh di video selanjut-selanjutnya. Alright? Now, sekarang gue akan membahas suatu kasus yang kalian udah liat di jenuh dan di thumbnail, yaitu ada hubungannya sama biliar. Kenapa emang yang main biliar? Dan ini kasus dari Indonesia lagi. Lebih tepatnya datang dari daerah Tanjung Medang, Bengkalis lagi. Gimana ya? Bengkalis banyak banget. Coba tolong subscriber yang inget sama konten-konten gue udah berapa kasus yang gue bawain itu dari Bengkalis. What are you doing? Jadi bagi kalian yang tinggal di sana hati-hati lagi. Ya mau di mana anjir kayak lu mau di Cilandang, mau di Cibubur, atau di Citayem. Be careful. Di Tanjung Medang ini adalah satu orang laki-laki. Nah kan gue udah mulai masuk ke dalam topik. So here's per nomor. Persahabatan bagaikan bola biliar. Di Tanjung Medang ada satu laki-laki yang namanya adalah Herianto. Si Herianto ini udah punya keluarga dan dikarunin satu orang anak ya. Seperti keluarga kecil lah ya. Laki-laki dewasa yang udah berkeluarga punya istri dan anak harus dong itu menghidupi keluarganya. Nah untuk menghidupi keluarganya ini, Herianto mempunyai usaha D2. Yaitu adalah sebagai owner atau pemilik tempat biliar. Anjas bos besar. Kedengerannya aman-aman aja kan? Ya iyalah. Itu soalnya yang dicari sama si Herianto. Perlu diketahui kalau si Herianto ini pernah dilaporin lah sama istrinya sendiri. Akibat dari perlakuannya dia ke istrinya itu terlalu keras. Atau kita bisa bilang KDRT. Tapi itu semua gak diperpanjang dan gak sampai ke polisi atas keputusan dari istrinya sendiri loh. Kok begitu? Kenapa ini ya? Sebelum gue kasih tau kenapa. Mending gue tunjukin dulu lah si Herianto ini tuh bujutnya kayak gimana. Nah dari foto ini. Gue salvok sama tatonya. Fotonya tribal-tribal gitu ngingetin gue sama tatonya Pirate Crew Arlong dari Wanti. Cuma si Herianto modip dikit lah tribal Arlongnya itu jadi lebih gede gitu kan ya. Nah dikarenakan dia mengingatkan gue sama tatonya Arlong dari Wanti ya. Kita panggil Herianto ini menjadi si Arlong. Nah alasan istrinya itu milih untuk damai adalah karena si suaminya ini gak cuma buka bisnis tempat bilyard aja. Tetapi dibalik semua itu ada yang namanya bisnis narkops yang berjalan di belakangnya. Jadi tempat bilyardnya itu cuma coveran doang. Kalau bisa dibilang kayak money laundering dari hasil narkopsnya dia itu. Dan kalian tau di tempat bilyardnya itu ternyata ada ruangan lagi yang dimana tempat bakal distribusi narkops. Jenis sebu. Sebenernya ini udah diomongin lah sama para warga-warga apalagi digosipin gitu kan ya. Tapi ya cuma sampe gosip-gosip aja. Gak pernah ada tuh yang ngasih bukti bener kalau itu tempat bilyard bukan tempat bilyard loh pak. Itu dalamnya ada yang institusi narkops. Gak ada yang sampe kayak begitu. Yang kerennya lagi bisnis narkopsnya si Arlong ini adalah salah satu yang terbesar di daerah rupat utara. Nah bengkalis bisa dibelang juga mereka adalah pemasok terbesar di daerahnya Anjas. Keren banget itu udah kayak pirate di Wampi. Udah gitu mereka mainnya juga cukup rapi yang dimana ngerepotin para polisi juga. Sampai ada satu kejadian nih yang bikin bisnisnya ini hampir kecium sama polisi tapi gagal. Now fast forward di pertengahan Maret 2017. Ya kali ini kasusnya bukan di tahun 2023. Ya jangan sampe 2023 bayar kasus bunuhan lah yang kita mah bayar-bayar aja gitu lah doanya. Jadi nih gue bayar lagi pertengahan Maret 2017 lah ya. Si Arlong ini minta tolong lah sama temennya yang berinisial S. Buat ngurusin bisnis bilyardnya untuk sementara. Di samping itu si Arlong juga bilang lah ke si S kalau karpet meja bilyardnya itu udah deh mesti diganti. Karpet meja bilyard. Oh iya itu di mejanya kan kayak karpet ya. Kayak mohon maaf deh gue bukan nak bilyard dan gue gak pernah bilyard juga cuma ngeliatin aja gitu kan. Kagak mau mainan juga. Si Arlong minta tolong S kan. Dan yaudah deh tuh si Arlong itu bilang nanti bayarnya dipisah ya tenang aja. Bener dong si Arlong udah ngirim uangnya ke si S bakal penggantian karpet meja bilyard. Besok ya si S bangun lah dengan hati yang gembira dia pun mulai kerja deh tuh. Diperhatiin satu-satu meja bilyardnya kira-kira yang mana duluan nih yang butuh diganti karpet mejanya. Nah singkat cerita si S ini akhirnya kelar lah dengan kerjaannya gitu. Nah long story short begitu si bos Arlong ini sampai lah ke lokasi lagi dan melihat secara langsung lah hasil kerjanya si S di tempat bilyardnya dia itu. Dia ngerasa kurang puas. Ini juga didukung sama komplain-komplainan dari beberapa customer. Ingat ya ini gak cuma pendapat dari si Arlong doang tapi juga dari para customer. Nah disini tentu saja lah si S ini kenal latar guran yang lumayan keras sama si Arlong. Perlu diketahui juga kalau mereka ini adalah temen lama yang udah deket banget. Jadi ibaratnya udah nakama lah. Nah dikarenakan mereka ini udah temen lama jadi dalam pikirannya si Arlong teguran itu tuh biasa aja lah bakal si S dan wajar. Namanya juga udah temen deket jadi udah paham lah sama satu lain. Tapi pada hari itu si Arlong salah. Dikarenakan si S ini bukannya nerima teguran tetapi dia malah ngebales dengan nada tinggi. Sudah jelas-jelas dia yang kerjanya jelek gitu kan ya. Terjadilah keributan adu bacot disana. Untungnya sebelum terjadi sesuatu yang lebih parah mereka udah dipisahkan deh tuh. Dan ditenangin duluan sama orang-orang dalam tempat biliat itu. Akhirnya pulang lah mereka ke rumah masing-masing dengan perasaan yang campur aduk. Si bos yang udah keluar duit lumayan gede. Punya ekspektasi bakal ada hasil yang bagus dong. Begitu juga dengan si S. Dari hasil kerja keras ya dia mempunyai ekspektasi bakal dapet pujian lah jeleknya. Itu semua gak kejadian dan membuat kehubungan mereka menjadi retak perkara. Ya kerjanya si S sebenernya kurang bagus anjir. Makanya itu si bos marah gitu loh. Mau temen atau temen ini kan sesuatu yang profesionalisme gitu kan. Bidnis. Hush gue balik lagi. Si S yang bener-bener kesel sama si bos. Berencana lah pengen ngebocorin bisnis sabu temen lamanya. Ini wah snitching ini ya kan. Kali ini diketahuin lah sama salah satu temen lainnya dari si Along. Kita panggil aja si Ali Akbar. Buru-buru lah si Ali Akbar ini ngelapor ke Arlong. Kalau bisnisnya mereka ini mau dilaporin ke polisi. Gimana gak marah ya temen lama lu nge-snitch elu. Bos Arlong yang tadinya udah santai dan mau baik-baikan ya gitu kan. Sama si S apalagi udah nakama. Jadi berubah pikiran dan merasa dihiniati gitu. Dihianati. Demi menyelamatkan dirinya sendiri dan bisnisnya juga. Pada akhir bulan Maret 2017 di tengah-tengah bos Arlong dan dua orang temannya ini. Lagi pesta selagu di ruko bilyardnya. Si bos Arlong tiba-tiba impulsif nih. Dan nyuruh temannya yang satu lagi. Bukan Ali Akbar maksud gue. Yaitu adalah Barok. Ay jas namanya udah kayak pirate banget ya. Barok. Arlong ngomong lah nih sama antik-antikannya namanya Barok. Untuk telpon deh tuh si S. Kita ajak pesta kesinilah. Yang dimana kemungkinan dengan pesta itu mereka jadi melupakan hal-hal yang kemarin. Jadi reconcile lagi. But then. Gak lama setelah itu bos Arlong pergilah ke kamar mandi. Dan di waktu yang bersamaan si S juga dateng. Awalnya mereka masih tuh ya menyambut baik kedatangannya si S. Seperti biasa. Sampai si S ini duduk santai lah di depan dua orang. Yaitu ada Ali Akbar dan si Barok ini. And as you know karena mereka lagi pesta-pesta. Gak mungkin kan itu cuma main bilyat yang dari belakang gini-gini kan orang-orang begitu. Atau sembari minum. Enggak lah pasti juga ada kayak. You know what I'm saying? Pasti they do deh. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas illegal yang seperti kayak di film-film narkos. Dan yaudah pasti lah ya si S ini jadi lengah mabok juga. Kenapa saat dia lagi lengah mabok gitu. Tiba-tiba dari belakang ada si Arlong nih ya kan. Langsung menusuk si S di bagian punggung berkali-kali. Sampai dia jatuh tetapi si S itu langsung meninggal. Enggak dia bangun lagi dan mencoba untuk ngelawan dengan mengambil pisau yang ada di tangannya si bos. Dan si S ini bisa-bisanya loh ya usuk tangannya si bos. Disinilah otomatis si Barok itu dipanggilin sama si Arlong. Wawah lu sini lu sini. Supaya si Arlong ini bisa ngabisin dia tanpa tangannya kemana-mana gitu. Karena udah dipegangin sama si Barok dan Ali Akbar. Dan Arlong menghabiskan nyawanya si S. Ngeliat kondisi yang seperti itu Barok mutusin buat lari dan sembunyi disemak-semak barengan sama Ali Akbar ini. Yang dimana Ali Akbar beberapa menit kemudian kabur duluan sebelum si Barok. Arlong yang tinggal berdua lah sama jasate si S ini mutusin buat nyeret jasate ini ke dalam kamar mandi buat dimutilas. Mutilasi lagi. Tetapi sebelum itu si bos masih sempet lah nelfonin si Ali Akbar dan Barok buat minta bantuan. Jeleknya mereka berdua ini gak ada yang ngangkat dan udah kabur duluan. Ya iyalah kaget juga mereka kalau si Arlong ini bener-bener sampe begitu. Akhirnya si Arlong ini terpaksa lah kerja sendiri dan memutilasi teman lamanya menjadi 13 bagian. Terus bagian-bagian tubuhnya ini dimasukin ke dalam plastik sebelum akhirnya dimasukin ke dalam koper. Sisanya yang gak mau dalam koper itu dia masukin ke dalam drum gede gitu lalu ditutup rapet. Kopernya ini disimpen lah di ruangan pribadinya untuk drumnya dia taruh di ujung ruangan. Kelar sesi mutilasi dan pembersihannya Arlong langsung buru-buru packing dan ngajak keluarganya itu untuk cabut ke Jakarta. Ketika si bos ini udah nyampe Jakarta dan dia udah lumayan aman lah disana karena gak ada yang nyariin sama sekali. Dan Ali Akbar itu masih ada di Bengkalis. Namun walaupun dia itu berhasil kabur dan tidak ada yang mencari-cari Ali Akbar ini merasa gak tenang. Dan masih kebayang-bayang kejadian di ruko bilyard itu karena dia udah gak kuat ya dan ngerasa bersalah juga. Si Ali Akbar ini akhirnya ke kantor polisi lah untuk nyerahin diri. Dengan dia nyerahin diri begitu tentu saja keberadannya Arlong itu dan si Barok terancam. Yes I'm gonna repeat again Ali Akbar ngesnitch. Di kantor polisi Ali Akbar nyerita yang sedetail mungkin dari A sampai Z apa yang terjadi dalam ruko bilyard itu. Kelar dengan ceritanya polisi langsung on the way lah ke TKP hari itu juga. Dan yaudah polisi nemuin satu koper dan drum yang ada di ujung ruangan isinya potongan tubuhnya si S. Itu semua akhirnya dia bawa ke RSUD untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Gue pegangin ke Ali Akbar bagaimana keadaan dia di interogasi polisi. Dia pun sampai ngasih nomor HPnya jadi lengkap banget lah dikasih tau ke polisi itu. Yang dimana dua hari kemudian polisi juga udah bisa ngedapetin deh tuh lokasinya Arlong dimana tempatnya di Jakarta. Dan dia ditangkeplah tanpa perlawanan di kontrakannya yang ada di daerah Jakarta Utara sekitar jam sembilanan malam. Lusaknya dari itu polisi juga berhasil nangkep si Barok yang bersembunyi di daerah Sumatera Utara. Dan Barok ini lagi ngumpet di rumah neneknya ya ampun. Kesian banget gak tuh si nenek punya cucu yang modelannya kayak Barok. Nah dari hasil otopsi diketahui lah terdapat 20 tusukan benda tajam di badannya korban. Tapi yang paling parah itu ada di bagian leher. Dari tusukan di leher itulah si S kehilangan paling banyak darah. Akhirnya Arlong dan Barok dibawa balik lah ke Bengkali supaya bisa diproses hukum lebih lanjut. Pada akhir November tahun 2017 proses hukum dimulai dan mereka ini dinyatakan kena pasal pembunuhan dan pengeroyokan. Hakim memfonis si Barok sebagai eksekutor dan otak dari pembunuhan ini semua dengan hukuman meto. Dan Barok sebagai pembantu kegiatan pembunuhan ini difonis penjara seumur hidup. Dan untuk Ali Akbar difonis 20 tahun penjara karena dia udah menyerahkan diri duluan. Plus dianggap kooperatif. And that is the case pembunuhan itu cepet ketahuan gak berlibet-libet. Gak mencari sampe berminggu-minggu hingga ke berbulan-bulan. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like subscribe. Dan jangan lupa ngirimin intro Sasha Marisa ke email gue yang ada di description box. Karena gue masih nerima dan akan gue tayangin di konten-konten selanjutnya. Do not worry about it. I will see you when I see you goodbye and I love you guys. Nah kan gue udah mulai masuk ke dalam topik. So here's per nomor. Persahabatan bagaikan bola biliar. Itu apa? Nanjing gue ngarang banget bola biliar. Begitu juga dengan si S. Dengan hasil kerja keras ya. Dia berekspek. Begitu juga dengan si S. Begitu juga dengan si S. Begitu juga. Hah? Dan dalam pikiran si Arlong. Terima kasih telah menonton!